Hai 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 Bapak Ibu Hai hari kita lanjutkan materi berikutnya yaitu dosa dalam perjanjian baru atau konsep dosa dalam perjanjian baru tadi tadi lama sudah sudah dijelaskan sekarang kita lihat menurut perjanjian baru perjanjian baru ada 12 istilah yang penting untuk perhatikan mungkin tidak semuanya nanti saya sampaikan karena mengingat waktu ini harus kita selesaikan tuntas menghubungi dosa nanti perteman berbicara tentang keselamatan ya yang apa yang kedua itu adalah hamartya pertama adalah hamartya ya dalam konsep perjanjian baru itu ada istilah yang pertama hamartya ya hamartya dan perjanjian baru kata hamartya itu ditemukan sebanyak yang sering yang dipakai itu 227 kali 227 kali untuk menjelaskan apa ini menjelaskan dosa pada umumnya dosa pada umumnya ya pengertian dasar dari kata dari kata dasar hamartya itu adalah dikatakan dari kata hata hata yang ada dalam perjanjian lama tadi ya yang pertama tadi kata hata perjanjian lama ya itu pengertiannya hampir sama kehilangan sasaran yang tepat kehilangan sasaran yang tepat dia percaya kepada Tuhan ya tetapi sasaran Tuhan yang enggak tepat itu kan dari kehendak Tuhan oke semalam mempercayai ya patung-patung mempercayai binatang mempercayai pohon-pohon gitu ya percaya kepada Tuhan jadi menganggap ya sesuatu benda itu ada keajaibannya ada kuasanya nah itu meleset ya meleset ya tidak tepat jadi hamartya itu bisa dikatakan kata hamartya jadi hamartya ingat hamartya ingat keselamatan jadi keselamatan dihubungkan dengan ya ya tadi kalau bicara keselamatan pasti bicara tentang dosa apa sih ada hubungannya kaitan dengan dosa itu adalah hamartya Rasul Paulus menggunakan kata hamartya itu dengan pengertian secara umum ya konsep secara umum nanti silahkan dibaca di kisah Rasul 2.38 kemudian lanjutkan Roma 5, 12.6 dan 1 dan sebagainya ya nanti diperhatikan itu tadi menarik untuk dikaji ialah bahwa pengertian dosa dari kata Hatta dalam perjanjian lama ternyata juga muncullah perjanjian baru dengan istilah yang digunakan kata hamartya ya hamartya hamartya jadi menerangkan bahwa suatu pelanggaran atau tindakan dan sikap yang tidak mencapai sasaran ya tidak mencapai sasaran yang benar baik dahulu sekarang pada masa yang akan datang dinyatakan oleh Tuhan itu adalah dosa dosa dihadapan Tuhan ya dosa oke nah itu ya itu ala-ala yang salah tadi Tuhan-Tuhan yang dipercaya yang salah tadi ya itu yang pertama ya pertama lalu kedua Paneros bukan Peneros ya Paneros ya Paneros bahasa Yudas arti utama kata Paneros itu adalah kejahatan atau bisa dengan kekejian ya kejahatan atau kekejian tapi kalau dalam perjanjian baru ini kejahatan moral ya kejahatan moral yang dilakukan oleh ahli el-taurat orang-orang parisi ya kan kemunafikan berdoa dengan munafik ya berdoa dengan kemunafikan berdoa di pinggir jalan supaya orang dilihat orang lain pelanggaran pembunuhan pengambilan hak orang lain ya menekan orang miskin memeras orang miskin ya kejahatan moral itu seks dan yang lain sebagainya yang lain sebagainya Paneros ya tadi kata ini sering dipakai untuk menjelaskan tentang kejahatan setan juga ya kejahatan setan kejahatan iblis kejahatan kuasa roh-roh jahat ya roh-roh jahat ya yang merasuk ya merasuk orang lain ya kejahatan yang dilakukan orang dikuasai setan dikuasai roh-roh jahat nah itu sehingga buat dia jauh dari Tuhan bahkan tidak percaya kepada Tuhan itu Paneros oke kemudian melalui pengertian kata Paneros maka dapat dipahami bahwa ini seseorang yang memiliki keindahan di luar indah di luar fisiknya cakep ganteng cantik ya bahkan dia hebat dalam hal-hal matiri perhatikan disini belum tentu memiliki karakter yang baik belum tentu memiliki karakter yang baik ya kita kan perhatikan orang-orang yang gagah perkasa kelihatannya pintar cerdas belum tentu orang itu punya karakter yang baik jangan terjebak dengan perkataan di awal ucapan di awal rayuan di awal ya kan atau kita lihat dia hebat dari ekonomi sosial ya belum tentu karakternya baik ya belum tentu ya kejahatan disebut Paneros yang sangat sulit dipahami dalam diri seorang terkadang orang bersikap lemah-lembut namun hatinya moralnya menghancurkan bisa seperti itu ya kan ya lain dikatakan lain di bibir lain di hati bibirnya mengatakan aku mengasihimu aku mensintaimu aku menghormatimu ya kan bahkan kelihatannya sangat menghormati orang lain ya menghargai orang lain tetapi di hatinya tidak di hatinya tidak ya di hatinya tidak nah artinya hidupnya bisa saja hidup berpura-pura demi untuk apa kepentingannya tercapai dengan motivasinya bisa tercapai bisa saja dilakukan berpura-pura bersandiwara ya bersandiwara maka dikatakan lagu itu dunia ini panggung sandiwara nah jangan sampai gereja jadi panggung sandiwara nah hati-hati ya kan ya memang demikian kenyataannya ya kejahatan-kejahatan moral ataupun rohani ya sukar untuk diantisipasi atau ditanggulangi kelihatannya orangnya baik sopan lemah lembut ya kelihatannya seperti itu tapi nanti sekian lama kelihatan ini jadi musuh dalam tanda kutip jika jadi masalah buat kita bahkan menghancurkan pelayanan kita siapapun pernah mengalami itu bayangkan saya sendiri pernah mengalami hal seperti itu ya kan nah itu hati-hati ya seperti halnya roh-roh jahat setan ipis maluk yang bersifat roh terlampau berat untuk dicegah jika hanya menggunakan kekuatan alamiah atau kekuatan manusia kecuali kekuatan Tuhan Yesus ya kan nah kekuatan Tuhan Yesus nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya Rambat Tuhan ya pekerjaan iblis roh jahat itu tidak selamanya langsung melakukan awalnya sopan baik maksudnya langsung melakukan sifatnya jahat tapi melakukan kelihatannya baik-baik dulu gitu kan ya kelihatannya melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebukuran kita dulu tapi tujuan itu memikat setelah dipikat dihasilai dihancurkan gitu jadi harus hati-hati ya butuh hikmat dari Tuhan baru istilah yang berikut di dalam perjalanan baru ada yang disebut dengan kakos ya kakos ya ya kakos kakos itu pengertian apa dengan sederhana kata kakos itu dosa tentang jahat hina atau rendah derajatnya rendah derajatnya dipakai untuk apa menerangkan kejahatan secara karakter atau kondisi yang jahat hatinya jahat jadi kata kakos itu dalam perjanjian baru menjelaskan apa keburukan pengurukan sifat bisa juga keburukan-keburukan fisik ataupun keadaan jasmani yang kurang baik jadi gini kita fisik ini mengalami namanya sakit-penyakit yang tidak kunjung sembuh ya tidak kunjung sembuh bisa itu disebabkan karena dosa yang ada dalam diri kita atau dosa yang dipimpin dikuasai oleh si jahat dalam diri kita sehingga kita mengalami fisik yang sangat buruk ya yang sangat buruk tapi saya mengatakan tidak semuanya sakit-penyakit karena setan tidak ya tapi bisa disebabkan oleh setan bisa disebabkan oleh roh jahat bisa banyak kasus yang demikian tapi jangan sampai salah mengerti tidak semuanya sakit-penyakit itu karena setan tidak ya ya kalau misalnya gini kita hamba Tuhan sedang pergi pelayanan eh di tengah jalan kita kena hujan ya kena hujan hujan turun tidak bawa payung ini kepala kita kena ya kena hujan lalu kepala pusing apakah itu karena setan bukan 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 karena setan karena hujan nah kita lalai tidak bawa sediakan payung sebelum sediakan payung sediakan payung sebelum hujan jangan sediakan hujan sebelum payung ya sediakan payung sebelum hujan nah itu kan sehingga sakit kepala itu salah satu contoh ya misalnya tabrakan nah itu akhirnya kita sakit mungkin kepalanya benjol atau kakinya itu apakah itu karena setan belum tentu karena setan bisa saja karena kelalaian kita kelalaian orang oke baik tapi hati-hati dengan dosa kakos ini ya kalau ada sakit penyakit tidak sembuh-sembuh kita sudah doakan mohon mujijat pak saya mengatakan cek ya cek pribadinya keadaan pribadinya mungkin ada dosa yang disembunyikan ya ada juga orang tidak sembuh-sembuh karena menyimpan kepahitan kepada orang lain bertahun-tahun tidak mau mengampuni maka dia penyakit kanker bukan kantong kering kanker beneran diantinya saya takut khawatir ketakutan yang lain jadi ada saya pernah melayani yang seperti itu kenapa tidak sembuh-sembuh ternyata apa ada dendam ada kebencian ada kepahitan yang disimpan-simpan makanya tidak sehat-sehat padahal sudah mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur menyebutkan tulang-tulang kalau menyebutkan kepahitan kebencian kepada orang lain bagaimana kita bisa gembira pura-pura gembira tapi gembira yang dicerminkan dari hati yang tulus tidak makanya sakit-sakitan oke uji Tuhan saya sedang melihat Pak Arnold perhantian dagu semangatnya luar biasa itu pasti suasana hati seperti tidak terima kasih teritaan saya tahu banyak itu pekerjaan yang berat yang tidak akan dilakukan saya melihat beliau belum ngomong aja sudah bersemangat belum ngomong aja sudah bersemangat betul luar biasa kita lanjutkan sebaiknya dengan sebaik apapun sesuara sesuara apapun sesuara jika tidak percaya dan menerima Yesus sebagai selamat dia adalah orang berbunuhnya ya akan menantikan upahnya adalah nah ini disebut dengan ACB ACB itu adalah dosa yang tampak ya tampak alah ya artinya ACB dosa ACB itu tampak alah ya kata ini muncul paling banyak dalam kitab dua Petrus dan juga kitab Yudas yang berarti orang-orang yang murtad dari Allah atau tidak percaya kepada Allah ini mereka disebut sebagai orang-orang yang durhaka orang-orang durhaka ACB ya ingat durhaka ACB ACB durhaka orang-orang seperti ini kalau tidak menerima Yesus sebagai kunjur selamatnya maka dia akan mendapatkan upahnya upahnya adalah maut ya maut ACB kemudian dosa yang lain Hippocrates istilah Hippocrates ini artinya dosa kemunafikan orang-orang munafik kalau menegur orang-orang parisi Alitaurat ya dikatakan mulutmu memuji Tuhan ya memuji-muji Tuhan tapi hatimu jauh dari Tuhan ditegur percuma engkau beribadah kepada percuma wah luar biasa jangan sampai ada teguran seperti ini kan kita muji-muji Tuhan tapi hati kita jauh dari Tuhan yang ada di hati kita kejahatan yang ada di hati kita kebencian yang ada di hati kita iri hati nah itu ya ya kemunafikan ya kata itu diartikan pintar bersama hati-hati ya masih banyak pintar bersama kata Hippocrates sering ditemukan juga di dalam perjanjian baru secara usul menjelaskan tentang apa kemunafikan seseorang menerangkan sifat seseorang yang mendua hati orang yang mendua hati Alkitab mengatakan orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang mau mamon uang harta atau Tuhan gitu kan ya Tuhan adu-duanya Pak dan Tuhan boleh ya kan saya pilih Tuhan karena saya tahu ketika saya percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya kepada Tuhan maka dikasih bonus bonusnya apa yaitu tadi uang dan yang lain-lain segala kebutuhan kita jadi jangan kejar kejar berkatnya meninggalkan sumber berkatnya ini yang sering dilakukan oleh jemaah ya kan akhirnya hari minggu pun ya mencari uang tidak mau ke gereja memang di gereja bisa makan kalau dikasih makan pun hanya satu kali ya setelah saya pulang kelaparan jadi gereja itu gak kasih makan udahlah gak usah ke gereja jadi ke gereja cari makan memang gereja kasih calon suami calon istri kepada saya saya temunya di luar kok di tempat di tempat apa di diskotik saya temukan calon istri saya di hotel saya dapatkan calon istri saya bukan di gereja jadi ngapain ke gereja nah ini orang yang beruntung berkobat di hati orang yang mendua hati dikatakan Kristen tapi tidak sungguh-sungguh kepercaya kepada Kristus tapi di hatinya dikuasai oleh harta duniawi ya harta duniawi oke itu hipokretes ada tiga pengertian yang terkandung dalam kata hipokretes ini ya yang pertama ini yang pertama hipokretes ini menafsikan secara keliru seperti biasa dilakukan dalam ramalan oleh peramal oleh peramal atau dikatakan ramalan oleh para adukun ya mengenai nasib mengenai masa depan usaha kehidupan kematian hati-hati ini dosa hipokretes melamak apa namanya meramal meramal sekarang ini apa yang sangat laku orang-orang bisa meramal ya dicari dicari oleh selebritis dicari banyak orang ya ramal dulu saya nasib hidup saya kesan ke depan seperti apa kemana asmara saya bagaimana keluarga saya bagaimana masa depan saya diramal di dalam kekristianan tolak namanya ramalan amin tidak boleh diramal-ramal oleh manusia Tuhan yang punya rencana dan kehendak dalam kehidupan kita rencana Tuhan itu tidak jangan tapi itu sangat sangat diminat banyak orang ya banyak orang hubungan orang datang ke peramal itu nah itu masih kemungkinan dosa hipocritus ya nah hipocritus oke kita lanjutkan kedua yaitu pura-pura bertindak benar yang yang kedua berpura-pura bertindak benar tetapi tidak nyata sepenuhnya lakukan yang dilakukan karena aktor ada pemain yang dilakukan tadi gini kita tahu kan aktor kita kan sering nonton sinetron nonton film disitu ada aktor atau aktris mereka melakukan melakukan itu semuanya sebenarnya kan sendiwara belum tentu itu ke ketentu itu adalah ya kenyataan dalam kehidupan masyarakat belum tentu jadi berpura-pura ya berpura-pura benar tetapi sesungguhnya bukan itu kehidupannya nah makanya kalau di sinetron itu selalu diawali atau diakhiri dikatakan ya ini adalah fiktif jika ada sesuatu yang sesuai dengan kenyataan itu bukan berarti unsur kesengajaan ya ya oke baik kita perhatikan yang berikut ya ketiga yang ketiga hipokrates mengikuti tafsiran yang jelas-jelas salah pengertian yang terakhir dihubungkan dengan guru-guru palsu atau wajaran yang sesat sedangkan menjamur pada masa sekarang jadi maksudnya gini ya kita sudah tahu tafsirannya dia salah sudah jelas-jelas keliru sesat tapi kita ikuti ini hipokrates dia sudah salah mengatakan Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu manusia biasa Yesus itu berendah dari Bapak sudah jelas-jelas itu tafsirannya salah kita ikut mengapa kita ikut karena namanya populer karena dia banyak jemaatnya ribuan orang dia punya pengaruh kita tetap ikut udah jelas ya nah ini nih dosa hipokrates Bapak Ibu maka ditegur oleh Petrus coba minta tolong ada yang baca dulu Petrus 2 Petrus 2 Petrus 2 S1 sampai 4 2 Petrus 2 S1 sampai 4 S1 sampai 3 saja coba tidak tolong ada satu orang baca tadi masih ada icak atau siapa silahkan ini berhubungan dengan guru-guru palsu nabi-nabi palsu ajaran jelasat masih ada sampai saat ini masih ada ya bahkan viral oke ada lagi lagu rohani yang baru sekarang mengatakan Alkitab penghambat orang menerima wahyu baru itu menyatakan diri gereja wah jadi Alkitab penghambat orang Kristen untuk menerima wahyu baru ini keliru luar biasa silahkan silahkan tadi siapa yang minta tolong baca 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 ada yang bisa bisa bantu bisa 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3 ya sebagaimana nabi-nabi palsu bahulu tampil di tengah-tengah umat Allah demikian pula diantara kamu akan ada guru-guru palsu mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan cara demikian segera mendatangkan kebinasan atau atas diri mereka ayat 2 banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikawasai awal nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan di hujat ayat 3 dan karena serakalah karena serakanya guru-guru pada palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda amin oke makasih Pak Irman tadi perhatikan ini benar-benar keadaan pada saat Rasul Petrus melayani di Asia kecil dikatakan diingatkan kepada jemaat ada muncul nabi-nabi palsu guru-guru palsu berarti kalau ada palsu ada asli mana yang asli mana yang palsu seringkali kita sulit untuk membedakan itu mengapa karena sama-sama menggunakan Alkitab dalam mengajar kan sumber pengajaran mereka sama itu Alkitab kadang-kadang menggunakan nama yang sama nama gereja gereja hanya belakangnya denominasi kan gitu ya jadi sulit itu kesulitan kalau yang lain yang bukan agama Kristen ya kita sudah bisa sudah pasti tahulah ya kan sudah bisa tahu gak perlu ditanjakan lagi hal itu tapi yang di dalam kekirisan sendiri itulah yang dikatakan oleh Pak Paulus juga siapa sebenarnya pengajar-pengajar sesat itu ada di lingkungan kita ada di antara kita sebagai orang Kristen ada ya kan gitu itu hati-hati ya udah tahu udah dikatakan mereka menyusup masuk ke tengah-tengah orang Kristen disitu sudah sangat jelas Nabi palsu atau guru palsu mengajarkan pengajaran yang didirikan oleh manusia yang didirikan mereka sendiri bahkan menolak penguasa yang menibus mereka siapa penguasa menolak mereka Allah di dalam Yesus Kristus menolak yang jalan kebenaran bahkan mengujat jalan kebenaran Yesus bukan Tuhan Yesus berendah dari Bapak dan yang lain sebagainya nah itu udah jelas maka Tuhan mengatakan akan mendapatkan hukuman kebinasaan menanti mereka suatu saat jadi jangan sampai ada kalau kita udah tahu tafsirannya salah keliru kita ikuti jangan jangan juga karena dikasih uang lalu kita ikuti ya kita ikuti itu kadangkala orang seperti itu mau rela tinggalkan sinode yang lama karena ada sinode yang baru menawarkan uang ya menawarkan uang padahal udah jelas misalnya ajarannya sudah keliru tafsirannya sudah salah menyesatkan tapi demi uang ikut-ikutan dan saya percaya diantara kita yang ada di Jum ini tidak ada yang seperti itu amin ya itu ya saya percaya gereja yang Tuhan yang Tuhan dirikan dan kalau kita dipercayakan ada di situ mengembalakan Tuhan pasti siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dengan cara Tuhan itu amin jadi itu jadi hipokrates karena tidak mempelajari kita secara benar dan serius mereka berusaha menaksikan kemampuan secara subjektif itu berdasarkan kehendak dan pengalaman hidup sehari-hari ini dia pengkotba-pengkotba kemakmuran itu seringkali hanya berbicara tentang ya harta uang harta uang sukses dan yang lain sebagainya mengapa? karena pengalamannya ya bukan berarti itu tidak boleh berkotba tentang kesuksesan keberhasilan boleh silahkan tapi dibangun atas dasar kebenaran firman bukan karena pengalaman hidup pengalaman hidup itu adalah sebatas bagian dari karena kita melakukan firman ya bukan dicocokkan dengan firman beda ya pengalaman karena firman atau dicocokkan dengan firman ya jadi sifat dasar mereka adalah munafik pertama-tama menipu diri sendiri dengan mengupayakan yang salah menjadi benar sudah jelas salah dibuat jadi benar yang benar dibuat jadi salah nah ini kemunafikan yang banyesatkan sudah tahu itu salah ditegur oleh banyak orang ditegur oleh hamba-hamba Tuhan yang lebih sedior tapi tetap ngewel keras kepala menganggap diri paling benar nah ini hati-hati ya sudah ditegur oleh senior-senior tapi tetap aja keras kepala merasa itu diterangi oleh roh kudus tidak perlu baca buku buku itu hasil pikiran manusia nah nah ini hati-hati nah seperti itu ya nah makanya temannya Pak Arnold Kandian Dago itu lagi bagian dari GBI karena ditegur gak mau bertobat ya kan nah oke baik ada hipokretes nyasih hipokretes jadi dosa hipokretes itu dapat juga dipendisikan sebagai berlawanan dengan atau menentang karakter Allah ya karakter Allah karakter Allah yang mengasihi dan membenci dosa mengasihi manusia berdosa tapi membenci dosa itu karakter Allah udah tau Tuhan mengasihinya Tuhan membenci dosa tetapi tetap melakukan pelanggaran nah ini ya pelanggaran karakter dengan demikian dosa adalah pertentangan terhadap diri sendiri terhadap sesama ataupun terhadap Allah ya itu dosa hipokretes namun secara ringkas dan jelas Alkitab memberi definisi bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah ya dosa adalah pelanggaran hukum Allah oke nah ini beberapa dari 12 saya tidak sampaikan semuanya hanya berapa saja itu berhubungan dengan istilah-istilah dosa di dalam perjanjian baru di dalam perjanjian baru oke ini perlu saya sampaikan selamat menikmati selamat menikmati